Dan kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa BMKG ini memprediksi suhu udara akan memanas akibat El Nino di bulan Juli hingga September mendatang. Dan Anda, Pemirsa, perlu menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari gangguan kesehatan. Dan Pemirsa, informasinya berikutnya untuk Anda. Hidup di negara beriklim tropis membuat masyarakat Indonesia terbiasa dengan suhu udara panas. Namun jika membiarkan suhu tubuh terus meningkat, dapat menyebabkan berbagai resiko gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi hingga heat stroke. Seperti hal yang disampaikan dalam situs resmi Kementerian Kesehatan tentang himbawan meningkatkan kewaspadaan saat melakukan aktivitas luar ruangan saat cuaca panas menyerang, masyarakat diharapkan bampu mempunyai kesadaran akan pentingnya pencegahan agar terhindar dari dampak cuaca panas ekstrim. Di tahap awal, panas ekstrim itu dengan peningkatan suhu yang cukup signifikan, badan kita itu masih bisa adaptasi. Tapi pada satu titik, sebagian orang akan mulai merasakan agak pusing, mual, muntah, sakit kepala. Kalau kondisi ini dibiarkan, dia bisa berlanjut lagi ke gangguan yang lebih serius. Misal, muscle cramp, ada sebagian yang sampai halusinasi. Hal-hal ini yang kita tidak ingin terjadi ke masyarakat. Sehingga kita harapkan, pertama, jangan sampai kita dehidrasi. Kedua, pakaiannya disesuaikan. Gunakan pakaian yang tidak menyimpan keringat. Yang ketiga, kurangi konsumsi kafein dan gula. Keempat, tambahkan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, biayain kompres. Kalau misalnya lagi di rumah atau kalau lagi di perjalanan, bawa plaster kompres sejuk. Menyikapi situasi tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga suhu tubuh tetap terjaga. Salah satunya dengan menggunakan plaster kompres sejuk. Untuk menjaga kondisi tubuhku di cuaca yang seperti ini, aku memastikan tubuhku terhidrasi dengan baik. Dengan perbanyak air putih dan juga olahraga yang cukup. Nah, untuk aktivitas di luar ruangan, biasanya aku selalu sedia plaster kompres sejuk Bye Bye Fever. Untuk bantu aku lebih nyaman di cuaca panas seperti ini, hidro gel sejuknya terasa hingga 10 jam. Jadi, mau aktivitas di cuaca panas pun auto jadi adem dan nyaman. Terima kasih telah menonton!